Al-Fatihah Karena demikian maksud sah pencipa Selamat pagi Jemaah Tuhan Pagi ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas berkat yang kau berikan kepada kami Kami bersyukur atas istirahat malam Kami bersyukur atas udara pagi yang kau berikan kepada kami Ketika kami hendak memulai langkah karya kami Terlebih dahulu kami rindu untuk mendengarkan firmanmu Firman yang akan menjadi pelita bagi setiap langkah yang kami jejaki Inilah kami anak-anakmu yang merindukan mendengar suara Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 10 Dan renungan kita berjudul Berbuat baik kepada semua orang Galatia 6 ayat 10 Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Jemaat Tuhan semakin hari persoalan yang terjadi di negara Indonesia Semakin bertambah banyak dan besar Sehingga membuat kita berpikir Apa yang dapat dilakukan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan itu Kalaupun kita dapat melakukan sesuatu Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan tersebut sia-sia Calvin Miller memberikan percikan pemahaman melalui tulisannya yang berjudul Apa yang bisa dilakukan oleh satu orang Pertama Kita harus mulai melayani orang-orang di tempat kita berada Kedua Kita harus mulai menolong saudara-saudara atau sahabat-sahabat dekat yang mengalami persoalan Seperti yang dituliskan Paulus Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya Apalagi seisi rumahnya Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman 1 Timotius 5 ayat 8 Yang ketiga Kita dapat melayani secara lebih efektif kepada orang-orang yang menghargai kita Jika mereka menghormati kita Mereka akan mendengarkan dan terbuka bagi perkataan Kristus Maksud Miller disini sebenarnya adalah Setiap orang yang percaya Pasti dapat berbuat sesuatu bagi bangsanya Dimulai dari orang-orang yang terdekat Kita dapat melakukan tindakan-tindakan kasih yang sederhana kepada mereka Sehingga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di sekitar kita Berbuat baik terutama di tengah-tengah lingkungan kita Adalah tindakan nyata yang dapat kita lakukan sebagai umat Tuhan dalam kehidupan berbangsa Firman Tuhan hari ini melalui Rasul Paulus pun mengingatkan kita Untuk melakukannya kepada semua orang Terutama kepada kawan-kawan kita seiman Dengan berbuat baik terang kita bercahaya di depan orang Dan memuliakan Bapak kita yang di surga Kita bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Bukan hanya dengan perkataan Tetapi juga dengan perbuatan Sesungguhnya perbuatan kita menyiapkan jalan untuk kesaksian kita secara lisan Perbuatan baik memberi kita hak untuk didengar Jika berbuat baik dapat mendatangkan kebaikan bagi bangsa kita Maka marilah kita segera melakukannya Bukan supaya kita mendapat pujian dan hormat Tetapi karena kita sudah berada di dalam Kristus Dan memberi diri dipimpin oleh kuasa roh kudus Kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan baik kita Tetapi kita diselamatkan untuk perbuatan baik Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas firman yang baru saja kami baca Kami dengar, kami renungkan Kiranya kami sebagai anak-anakmu yang Tuhan tempatkan di bumi Indonesia ini Boleh melakukan satu hal yang baik Mulai dari hal-hal kecil Mulai dari kepada orang-orang di dekat kami Ketika kami berbuat baik kepada mereka Maka mereka pun akan merasakan kasih Tuhan melalui perbuatan baik kami Dan mereka pun dapat meneruskannya kepada orang lain Sehingga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami Akan diliputi damai sejahtera Karena setiap orang berbuat baik kepada orang lain Inilah kami anak-anakmu yang siap untuk Tuhan utus Berbuat baik kepada orang-orang Terutama mulai dari orang-orang terdekat kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon Amin Selamat pagi Selamat berbuat baik Tuhan memberkati Hai manusia muda dan dewasa Hewan dan pohon serta seisi dunia Kujilah Tuhan seluruh alam raya Karena demikian maksud sang pencipta Terutama mulai